Pemimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan komunitas peduli Gunung Gelis berupa kegiatan eksploitasi tanah galian di Desa Jati Bukti, Desa Jati Roke, dan kegiatan pengrusakan alam di Gunung Gelis yang disinyalir menyalahi aturan. Pemimpinan dan anggota Komisi 4 didampingi Wakil Ketua yang juga Koordinator Komisi 4 DPRD Jawa Barat Indah Purwadewi Sundari menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan komunitas peduli Gunung Gelis beberapa waktu yang lalu. Aspirasi terkait dengan kegiatan eksploitasi tanah galian di Desa Jati Bukti, Desa Jati Roke, dan kegiatan pengrusakan alam di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Sumedang yang disinyalir menyalahi aturan. Beberapa poin yang menjadi fokus dari Komisi 4 adalah dampak banjir yang akan ditimbulkan dengan adanya galian C di Gunung Gelis, lapangan tembak berimob, dan pembangunan infrastruktur jalan desa. Khusus mengenai galian tanah, Komisi 4 juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait yaitu dinas ESDM agar bisa bertindak tegas dan hati-hati dalam memberikan rekomendasi iup atau izin khusus penjualan agar tidak berdampak pengerusakan alam. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Hasbullah Rahmat, setelah melihat kondisi dari Gunung Gelis di Kabupaten Sumedang. Pemanfaatan lapangan tembak berimob yang nanti mungkin akan ditindaklanjutkan dengan pemagaran dan sebagainya. Yang ketiga ini ada pembangunan infrastruktur jalan desa. Yang menurut saya ini harus dituntaskan, karena ini kan sudah kandung dikupas kan. Nah, terakhir memang kita minta ini untuk di-stop, galian C-nya di-stop, karena kita juga tidak mau struktur alam di atas itu menjadi longsor. Sementara itu, Koordinator Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Indel Purwadewi Sundari, mengatakan akan menindaklanjuti kunjungan lapangan kali ini bersama dengan mitra kerja Komisi 4, khususnya masalah perizinan di wilayah penambangan. Ini menambahkan harus ada punishment yang diberikan bila memang ada yang tidak sesuai, dan segera dicarikan solusi yang terbaik agar ke depannya tidak menimbulkan permasalahan lingkungan di Jawa Barat. Ini kan menjadi evaluasi pelajaran, kalau memang sudah tepat, sudah baik perizinannya, ini harus dijadikan menurut saya standar, di mana diberikan perizinan kepada beberapa wilayah penambangan. Jangan sampai izin yang diberikan dalam penambangan ini juga mengakibatkan masalah. Kedua, apabila masih ada yang tidak sesuai, tentunya harus dilakukan punishment. Harus disesuaikan dengan apa yang menjadi aturan yang sebenarnya secara normatif harus dilakukan dalam usaha-usaha tambang seperti ini. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.